Sejarah Orang Kristen di Negara Irak Kekristenan dibawa ke Irak pada abad pertama Masehi oleh Rasul Thomas dan Tadeus dari Edesa dan murid-muridnya Agagi dan Mari Thomas Tadeus merupakan salah satu dari kedua belas Rasul Yesus walau ada anggapan bahwa Tadeus disini adalah salah satu dari tujuh puluh murid Yesus berbeda dengan Judas Tadeus Bahasa Aram Timur yang digunakan komunitas Kristen Kasdim diakini menjadi salah satu yang tertua di dunia Orang-orang Kasdim mengadopsi Kristen pada abad pertama Masehi dan Asyur menjadi pusat ritus timur Kristen dan literatur Surya dari abad pertama Masehi sampai abad pertengahan Pada abad-abad awal setelah penakbukan oleh Islam Arab penduduk asli Asyur atau dikenal sebagai Asyurium oleh orang Arab sebagai sarjana dan dokter memainkan peran yang terpengaruh bagi Irak Namun dari akhir abad ke-13 Masehi hingga saat ini Kristen Assyria telah mengalami penganiayaan etnis dan agama termasuk sejumlah pembantai Tira Kutara tetap didominasi etnis Kasdim Bahasa Aram Timur dan Kristen bertahan sampai kehancuran Timur Leng pada abad ke-14 Gereja Timur Assyria berawal di tempat yang sekarang di tenggara Turki dan Asuristan Pada akhir abad ke-13 ada 12 keuskupan Nestoriani dalam jalur dari Peking ke Samarkang Ketika panglima terang Muslim abad ke-14 dari keturunan Turko-Mongo Timur menaklukan Persia, Mesopotamia dan Suria penduduk sipil dihancurkan Timur yang memiliki 70 ribu Kristen Assyria di Penggal di Tirkit dan 90 ribu lainnya di Baghdad Sebuah era baru dimulai pada abad ke-17 ketika Afra siap dari Basra menizinkan Portugis untuk membangun sebuah gereja di luar kota Pada tahun kemerdekaan resmi Irak 1932 Militer Irak melakukan pembantaian besar-besaran terhadap Asyur yang telah didukung administrasi kolonial Inggris sebelumnya Pada tahun 1987 Sensus di Irak terakhir tercatat sebanyak 1,4 juta orang Kristen Mereka ditoleransi di bawah resmi sekuler Saddam Hussein dan bahkan membuat salah satu dari mereka tarik asis sebagai wakilnya Namun penganyayaan oleh Saddam Hussein berlanjut melawan orang Kristen di tingkat etnis, budaya dan ras karena sebagian besar adalah Mesopotamia Aram yang berbicara etnis Asyur Orang-orang Kristen Irak dianggap sebagai salah satu komunitas Kristen tertua di dunia Sebagian besar berbahasa Aram Timur untuk etnis Kasdin dengan jumlah yang jauh lebih kecil dari etnis Assyria, Armenia, Arab, Kurdi dan juga masih ada etnis Turkoman Di Irak, orang Kristen berjumlah sekitar 1,5 juta pada tahun 2003 yang mewakili lebih dari 5% dari populasi negara itu Mereka berjumlah lebih dari 1,4 juta pada tahun 1987 atau 8% dari populasi Setelah peran Irak, diperkirakan jumlah orang Kristen di Irak telah turun menjadi kurang dari 450 ribu pada tahun 2013 Penduduk Kristen tinggal terutama di Baghdad, Basra, Mosul, Ardil, Kirkuk dan kota-kota Asyur dan daerah seperti Miliwe Utara Gereja-gereja Rikus Surya Mayoritas umat Kristen Irak termasuk dalam cabang-cabang kekristenan Suria yang mana kebanyakan dari etnis Assyria pengguna Ritu Surya Timur dan Ritu Surya Barat diantaranya Gereja Katolik Kaldea Gereja Katolik Suria Gereja Ortodok Suria Gereja Assyria Timur Umat dari gereja lain merupakan etnis Armenia yang menggunakan Ritu Surya Harmonia seperti Gereja Apostolik Armenia dan Gereja Katolik Armenia Ada juga daftar gereja dari komunitas multi etnis yang dikenal sebagai Melkite yaitu Gereja Ortodoks Yunani Antiochia Gereja Katolik Yunani Melkit dari Ritu Surya Bisantium Terima kasih Terima kasih